Intro Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT di tahun 2022 ini Imbasnya, harga jual ejaran atau HJE rokok termasuk sigaret, cerutu dan rokok elektrik naik mulai Sabtu 1 Januari 2022 Melihat daftar, kenaikan tertinggi dialami sigaret putih mesin golongan 1, yaitu hingga Rp40.000 per bungkus Pemerintah memang sudah menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sebesar rata-rata 12% Jika dibandingkan dengan tahun 2021, kenaikan harga rokok tahun ini memang lebih rendah dengan rata-rata sebesar 12,5% Namun, kali ini harga rokok melambung hingga Rp40.000 per bungkus atau 1 bungkus isi 20 batang Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tujuan dari kenaikan tarif cukai rokok adalah menekan prevalensi perokok usia anak dan remaja berusia 10-18 tahun menjadi 8,83% Dari target, 8,7% dalam RPJMN tahun 2024 Terlebih, kelompok warga miskin di kota dan di desa menjadikan rokok sebagai pengeluaran kedua terbesar setelah beras Atau mengalahkan konsumsi rumah tangga miskin untuk ayam hingga telur Kenaikan tarif cukai menyebabkan produksi rokok bakal menurun sekitar 3% di tahun 2022 Dari Rp320,1 miliar batang menjadi Rp310,4 miliar batang Berikut besaran kenaikan tarif cukai dan harga rokok serta rokok elektrik tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!